Halo, jumpa lagi dengan channel Soekarno Karno Channel yang menginformasikan hal-hal yang sederhana yang ada di sekitar kita menjadi luar biasa karena tahu ilmunya Gimana kabar teman-teman, saya doakan dalam keadaan saya selalu Karena ingat, menjaga kesehatan merupakan kewajiban bagi setiap orang yang menginginkan hidupnya bahagia Kali ini saya akan berbagi informasi yang cukup menarik yaitu tentang manfaat buah kiwi bagi anak-anak kita yang perlu kita ketahui Jumlah anak yang mengalami obesitas sekarang ini terus meningkat Salah satu penyebabnya adalah pola makan yang buruk dan tidak seimbang Anak-anak cenderung menyukai makanan yang berkalori tinggi, cepat saji dan mengandung gula yang tinggi Hal itu diperparah dengan kurangnya aktivitas fisik karena meningkatnya hobi bermain game Kondisi itu tentu saja tidak bisa dibiarkan karena kesehatan anak jadi taruhannya ya Dan salah satu cara untuk mengatasi obesitas pada anak kita adalah dengan mengkonsumsi buah kiwi Wakil ini telah menunjukkan uji klinis yang bermanfaat untuk kesehatan secara keseluruhan pada anak-anak kita Dan perlu kita ketahui sebelumnya, di pasar ini ada dua jenis kiwi yaitu varietas green dan sungol ya Untuk kiwi hijau ini memiliki kandungan serat yang paling tinggi Sedangkan kiwi sungol memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi Dan untuk mendapatkan manfaat secara keseluruhan untuk tubuh kita Kita disarankan untuk mengkonsumsi 2-3 porsi buah per hari dari buah kiwi ini Sedangkan porsi untuk anak-anak kita disarankan adalah 2 buah kiwi per harinya ya Ini akan memberikan manfaat kesehatan bagi mereka Karena dapat membantu proses metabolisme, meningkatkan sistem imun mereka, mengurangi kelelahan dan meningkatkan energi serta menangkal radikal bebas Jadi sekali lagi, buah kiwi ini merupakan sumber nutrisi bagi pertumbuhan anak-anak kita Sekaligus bisa membantu mengatasi obesitas mereka Ini dikarenakan dalam buah kiwi ini mengandung serat, antioksidan, mineral, vitamin E dan vitamin C yang cukup tinggi Karena itu buah kiwi ini sangat direkomendasikan dikonsumsi oleh anak-anak kita ya Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan Bila ada kekurangannya saya minta maaf sekali lagi Jangan lupa like dan subscribe ya Sekian, terima kasih